Tapi ya guys, mengingat korban dan pelaku ini masih di bawah umur, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini berupaya mengedepankan undang-undang dan sistem peradilan anak. Iya, betul sekali Rika. Apalagi kan memang korban ini yang tadi sudah dibilang ya, di bawah umur gitu tujuannya, agar nantinya korban dan pelaku ini masih bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Betul, tapi gak cuma menakukan apa ya, pendampingan khusus kepada korban dan juga pelaku, tapi Kementerian PPPA ini juga akan mendalami latar belakang dan juga pola asu dari orang tua. Dari pelaku 12 perundungan ini, terutama saya meminta maaf para korban dan para keluarga korban. Meski permintaan maaf sudah diutarakan para pelaku terhadap AU, proses hukum kasus perundungan ini terus berjalan. Menindik lanjut kasus ini, Menteri-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yesembi mengupayakan jika pelaku akan dikenakan sistem peradilan anak di versi sesuai undang-undang. Artinya ketiga tersangka masih bisa mendapatkan haknya ketika menjalani proses hukum di kepolisian maupun lapas anak. Lewat para psikolog yang sudah bekerja, Kementerian PPPA juga akan mengkaji faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan kekerasan, termasuk menyelidiki apakah ada kesalahan pola asu dari orang tua. Yang jelas, biasanya sistem peradilan pidana anak itu harus diselesaikan melalui diversi atau mediasi. Jadi tidak ada hukuman mati untuk anak-anak, anak-anak itu akan ditaruh di lembaga pembinaan khusus anak seperti lapas anak, dan di dalam itu seperti sekolah. Jadi mereka tetap sekolah, karena masa depan mereka masih panjang. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga terjun memantau kasus ini. KPAI tetap berhati-hati menggali keterangan korban dan pelaku dengan hasil visum yang sudah keluar, agar hasilnya benar-benar akurat. Meskipun visum hari ini yang terakhir itu sudah keluar, tetapi penting bagi kami cuma untuk memastikan, karena kadang-kadang korban dan kekerasan seksual itu kan juga tidak mudah untuk bercerita. Itu juga menjadi kehatian-hatian dalam proses hukum. Meskipun hari ini sudah ada tersangka dan Kapolos menyatakan tidak ada untuk yang kekerasan seksualnya. Sementara itu, dalam proses hukum yang tengah berjalan ini, para pelaku wajib mendapatkan pendampingan agar jiwa pelaku anak yang masih labil tak terguncang. Sedangkan untuk AU, pendampingan psikososial terus dibutuhkan agar korban tak terromah maupun balas dendam. Endo Dwi Rawan, Kinanjer Hangrawan melaporkan untuk NET.